Munir. Sebelumnya saya akan membacakan latar belakang dari acara agenda hari ini. Kasus pembunuhan Munir saat ini hampir mendekati kadar luar sa, namun tidak dengan semangat perjuangannya. Kiprah Munir dalam gerakan sosial meninggalkan berbagai jejak yang penting untuk dipelajari bersama. Munir menceburkan diri dalam gerakan sosial sebagai pengacara publik di LBH Surabaya dalam pembelaan buruh di Jawa Timur dan gugatan terhadap pemerintah Indonesia yang gagal mengatasi krisis pengungsi. Buruh migran Indonesia dari Malaysia dinunuhkan pada tahun 2002. Munir juga menangani kasus penghilangan paksa terhadap aktivis pro-demokrasi yang hilang di tahun 1998. Dalam periode konflik bersenjata di Aceh, Munir juga terlibat dalam tim advokasi pelanggaran HAM yang melibatkan militer Indonesia. Kiprah Munir dalam gerakan hak asasi manusia membuat Munir sedari awal berhadap hadapan dengan militer Indonesia yang berada di balik setiap praktik pelanggaran HAM. Aksi Kamisan Bandung berusaha menghadirkan diskusi untuk menyegarkan kembali ingatan tentang Kiprah Munir dalam gerakan sosial sebagai bahan refleksi bagi gerakan anak muda di Indonesia. Oleh karena itu, akhirnya kita mengadakan diskusi publik pada hari ini. Untuk pemateri-pematerinya, hari ini kita ada dari Lipsedane, tadi ada Kak Alfian Alayyubi Pelu. Halo, Kak Alfian. Kak Alfian, kemudian ada dari Kontras, Kak Anjubi. Di Pembebasan Bandung, Kak Setian Yusuf. Dan ada juga Kak Fayat dari Aksi Kamisan Bandung. Nah, jadi gitu teman-teman. Mungkin yang pertama, sebelum kita lebih jauh gitu ya, alangkah lebih baiknya kalau kita bertanya mengenai kasus Munir saat ini. Karena menurut, apa ya, menurut status dari kasus Munir itu sendiri, katanya tahun ini, tahun terakhir menjelang kadar luar saya. Mungkin aku pengen ada tanggapannya nih dari Kak Andi, dari Kontras. Boleh, Kak? Bagaimana? Iya, apa namanya? Memang kalau berbicara soal luar saya begitu, kasus Munir ini akan masuki luar saya di tahun depan. Tapi begini, kalau mau bilang atau berbicara luar saya itu lebih ke soal penerapan pasal ya. Karena kalau misalkan penggunaan pasal begitu, dengan konteks yang berbeda, maka kasus Munir ini belum masuk daluarsanya. Jadi daluarsa ini dihitung dari pengungkapan bunuhan Munir yang dilakukan oleh Polikarpus dan juga berbagai atur lainnya. Jadi ini sebetulnya lebih ke soal interpretasi aja. Tapi di luar konteks itu, kalau misalkan penerapan pasal pembedanannya itu berbeda, ya kasus Munir ini masih tetap berlanjut. Tapi apakah masih bisa ditindak lanjutin nggak sih, Kak, kalau misalnya sudah lewat dari 17 tahun, berarti ya, Kak, hari ini? Iya. Jadi sebetulnya kalau pertanyaan itu jelas masih bisa ditindak lanjutin ya. Baik dari mekanisme pidana biasa maupun wacana terkait kasus pelengkaran HAM yang beratnya. Karena kalau dari konteks pembedanannya, sebetulnya kan yang terungkat dan diproses melalui mekanisme peradilan itu hanya aktor lapangannya saja. Padahal diisi lain ada aktor-aktor lain yang sebetulnya itu bertanggung jawab. Dan kalau mau berbicara soal pelengkaran HAM yang berat, memang dari kawan-kawan Komite Aksi Solitas untuk Munir itu membuat satu kajian soal kasus ini, yang pada intinya kita berkesimpulan bahwa kasus Munir ini merupakan kasus pelengkaran HAM yang berat. Nah, kalau berbicara soal kasus pelengkaran HAM berat, ya tidak ada atau mengenal daluarsa dari penuntutannya itu sendiri. Jadi tidak ada yang masih bisa ditindak lanjutin gitu, Kak. Betul. Tapi sampai saat ini kan, Kak, belum ada, kasus Munir belum dijadikan salah satu kasus pelengkaran HAM berat. Kalau boleh tahu apa sih yang menjadi penyebabnya gitu, Kak, sampai akhirnya susah banget buat kasus ini dijadikan kasus pelengkaran HAM yang berat. Ya, jadi saya mau banyak cerita sebetulnya. Nah, memang kalau terkait hambatan ya, sebetulnya kasus Munir ini hambatan yang terbesarnya adalah hambatan politik, teman-teman. Karena kalau secara hukum, yang negara sudah memiliki atau mempunyai instrumen yang jelas untuk bisa menindaklanjuti lebih jauh atas kasus Munir itu sendiri. Bahkan kalau mau teman-teman baca dari berbagai fakta persidangan yang ada, maupun dari dokumen TPF, ya sebetulnya itu bisa menjadi rujukan lanjutan bagi aparat pentegak hukum untuk menindaklanjutinya lebih jauh. Nah, sebagai informasi mungkin teman-teman ada yang lupa juga. Kasus Munir ini sebetulnya kan kalau dari fakta-fakta yang ada, fakta yang saya maksud dari kesaksian, dari dokumen, dan juga berbagai pertimbangan putusan, itu kan ada empat level orang yang seharusnya bertanggung jawab atas peristiwa ini. Yang pertama itu orang yang ada di tempat kejadian perkara, yang kedua itu orang yang membantu orang yang meneksekusi itu, yang ketiga meminta atau menyuruh pembunuhan yang terjadi, dan yang terakhir adalah orang yang merencanakan. Nah, dari keempat ikatan ini, itu umumnya hanya di level yang paling bawah. Seperti kita tahu, ada beberapa orang yang sudah diadili, ada Polikarpus, ada Indra Setiawan, ada Rohainil Aini, dan juga ada Mukdi. Meskipun Mukdi bebas, kami melihat memang dari proses persidangannya itu agak janggal. Nah, yang harus dilihat oleh kawan-kawan dan kita semua, kita harus melihat kasus Munir ini sebagai kasus yang terorganisir. Kasus yang terorganisir dan juga ada muatan motif politik. Karena dari kasus Munir ini terlihat jelas, ada keterlibatan atau indikasi yang kuat dari negara. Ya, ini khususnya badan diri negara. Karena kalau dibuka fakta persidangannya ada, itu ada relasi atau komunikasi yang begitu intens antara Polikarpus, Mukdi. Mukdi ini saat itu menjabat sebagai diputu lima badan diri negara, dan juga komunikasi dengan kantor badan diri negara. Nah, relasi atau komunikasi yang begitu intens ini seharusnya bisa menjadi petunjuk untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tidak terkecuali terhadap Mukdi, meskipun dia bebas, dan juga para petinggi badan diri negara yang saat itu menjabat. Yang mungkin teman-teman tahu juga bahwa Ketua BIN saat itu adalah Hendra Priyono. Dan perlu diterusuri lebih lanjut atas pertanggung jawaban dia. Seperti itu ya, Kak. Tapi, Kak, kalau aku melihat ke belakang, kalau nggak salah sih berkas TPF yang dimiliki sama kegiatan atau siapa itu sempat hilang ya, Kak? Ya, memang pasca dari meninggalin memir, kemudian negara membentuk satu tim seri fakta berdasarkan keputusan presiden, yang pada intinya dari adanya keputusan presiden itu negara diwajibkan untuk mengumumkannya ke publik pasca adanya penyelidikan yang dilakukan oleh tim mencari fakta. Dan dari berbagai kesaksian yang ada, ya teman-teman tahu ada yang ketualannya saat itu ada merupakan, yaitu Marsudi Hanafi, lalu ada Hendardi, Mangusman, dan lain-lain lain, mereka semua memberi kesaksian bahwa dokumen sudah diberikan. Dan dari lingkaran istana sendiri, di periode yang lalu, bukan periode yang sekarang, itu mengakui bahwa memang mereka menerima dokumen TPF itu. Kemudian di era Jokowi, dari Seknek begitu, menyatakan bahwa tidak menguasai keberadaan dari dokumen TPF itu. Nah, sebetulnya kan ini jadi satu bentuk yang ganjil ya. Bagaimana bisa dokumen sel penting itu bisa hilang. Nah, itu juga yang masih dituntut oleh kami dan kita semua begitu, mendorong negara untuk mengumumkan hasil dari dokumen TPF itu sendiri. Karena dari dokumen itu, ada aktor-aktor lainnya yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh negara. Nah gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita merasa sedih juga, karena Presiden Jokowi khususnya pada tahun 2014 itu sudah benar-benar menghabiskan akan menanggapi kasus ini ya, Kak. Tapi ternyata sampai sekarang belum ada atau gimana, Kak, perkembangannya? Betul. Bahkan pas ced dari pernyataan hilangnya dokumen itu, Presiden memerintahkan, begitu, dengan gagahnya. Memerintahkan Kejaksaan Agung untuk mencari keberadaan dokumen TPF itu. Karena berdasarkan dari keterangan Jaksa Agung sebelumnya, Abdul Rahman Saleh di Kejaksaan Agung tahun-tahun paradinya zaman SBY, dia bilang bahwa ya kami menerima itu, menerima dokumen itu, dan juga bahkan saya membaca itunya di kantor, di Kejaksaan Agung. Dan atas keterangan itu, dan dari kesakisian yang ada, Jokowi memerintahkan Kejaksaan Agung itu tahun 2017. Nah hingga saat ini itu nggak ada progres dari Kejaksaan Agung atas perintah Presiden Jokowi itu sendiri. Jadi sebetulnya kita melihat ini persoalan dari adanya ketidakamauan yang kuat dari negara untuk mengungkap dan memperlaskan kasus ini. Betul, betul. Padahal itu adalah sesuatu hal yang dijanjikan, dan kita tunggu-tunggu gitu ya, Kak, banyak, entah itu baik dari keluarga korban, ataupun dari penggiat HAM yang lain, yang ingin sekali kalau kasus ini ditindaklanjuti. Karena kalau misalnya tidak ada aturan yang jelas, takutnya banyak mener-mener selanjutnya yang terjadi. Karena setelah kejadian itu pun, masih banyak orang-orang yang mengalami hal yang sama ya, Kak. Betul, dalam konteks hak asli manusia misalnya, ada jaminan ketidak berulangan begitu. Nah, kami mendorong dengan diungkapnya Kasus Munir ini berharap tidak terjadi kembali peristiwa-peristiwa yang serupa. Nah, yang kedua tentu dapat membongkar peristiwa ini secara tuntas, termasuk aktor intelektual, dan yang terakhir, ya ini juga sebagai pesan kepada publik dan siapapun bahwa tidak ada satupun di negeri ini atau di republik ini yang kembal terhadap hukum. Meskipun dia memiliki posisi atau jabatan yang strategis di lingkaran kekuasaan hari ini. Terima kasih, Kak Andi. Mungkin sekarang kita akan bergeser sebentar ya ke Kak Alfian. Kita dengerin dulu nih gimana tanggapan Kak Alfian dari Lip Sederne mengenai memperingati hari Munir ini. Boleh, Kak Alfian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah diundang untuk berdiskusi di sini. Saya mau membatasi diri saya saja untuk berdiskusi soal inspirasi. Nggak banyak sih, tapi bagaimana Munir sebelum menjadi aktivis HAM. Bukan sebelum, nggak ada dunia yang terpisah, tapi bagian dari itu, sebelum dia kita kenal seperti aktivis, maksudnya kita kenal sebagai human rights defenders dulu waktu mahasiswa atau dulu waktu masih di kampungnya di Jawa Timur, dia bersentuhan dengan isu-isu atau gerakan buruh. Nah, Munir, apa namanya, ya dia perlawanan kritik dia terhadap HAM atau kejahatan HAM selalu mengaitkannya dengan keadaan struktural bagaimana negara bertindak melanggar HAM dan dibalik negara itu ada oligarki atau orang-orang dengan punya kekuasaan modal yang untuk terus berada pada posisi itu, mereka bersedia melanggar HAM. Nah, pikiran itu sebetulnya ada juga di refleksi Munir ketika dia masih ada di Jawa Timur, masih mengorganisasi buruh, turun ke pabrik-pabrik, dan Munir menemukan bahwa buruh upahnya rendah, hidup sulit, tapi punya semangat untuk melawan buruh-buru di pabrik itu. Munir atau keadaan itu sendiri pada saat itu yang membuat Munir itu kan kira-kira di akhir 80-an air atau 90-an air ya, ketika ya Suwarto masih kuat, tapi gerakan buruh juga kuat, walaupun dicengkram oleh Suwarto, tapi di 80-an sampai 90-an air itu terjadi demonstrasi di mana-mana, di Medan. Ada satu sekolar buruh, dia nulis soal aksi perburuhan di akhir Orde Baru. Douglas Cameron namanya, Time to Strike. Nah, di situ 80-an air sampai 90-an awal itu Orde Baru lagi kuat, tapi gerakan buruh itu kuat juga dan demo di mana-mana. Nah, di Surabaya itu dirungkut industrial estate, di Medan itu saya lupa, di Jakarta, di Tangerang, Jakarta, Tangerang, di Bandung. Nah, kayak di Jawa Timur dalam situasi ini adalah Munir berinteraksi dengan situasi ini. buruh dihisap, buruh upahnya rendah, tapi pada saat itu ada gelombang industrialisasi yang mendorong kesadaran, sebutlah kesadaran kaum buruh, memundur ada di situ, di arus pasang di mana buruh menemukan ekspresi untuk melawan negara. Jadi ini yang membuat, sorry ya, maksudnya saya ingin menafsikan bahwa keberanian Munir yang kita pelajari sekarang, soal Munir adalah keberanian itu sendiri, yang tidak punya rasa takut, itu sedikit atau banyak bersinggung dengan bagaimana kaum buruh melawan, mengorganisir kaum buruh, kaum buruh melawan, lalu menjadi korban, disitulah Munir menimba keberanian dari itu. Misalnya Munir juga, kalau tidak salah menjadi bukan tim hukum, maaf kalau saya salah, tim hukum atau dia ikut investigasi kasus Marsina, seorang buruh perempuan yang dibunuh di pabrik keramik, kalau tidak salah pabrik piring gitu, di Sidoarjo, dipecat dulu di Koramil, karena memprovoke kawan-kawannya untuk demo, demo karena waktu itu upah atau pemecatan sepih gitu, dipanggil di Koramil, di PHK, lalu besoknya nyawanya sudah hilang, bukan hilang, sudah ditemukan dengan luka, dan ada benda masuk dalam kemaluannya dan seterusnya. bukan hanya Munir, bukan hanya Marsina, tapi dalam gelombang arus pasang industri sterilisasi, buruh direfresi tapi terus bergerak, ada korban di mana-mana, Munir belajar dari situ, kira-kira Munir belajar dari situ, ini ada kaum buruh yang ditindas habis-habisan, tapi melawan banyak korban di mana-mana, tapi melawan. Dan itu yang mendorong dia untuk mengorganisir buruh, untuk terus berjuang untuk memperjuangkan hak-hak buruh, dan kemudian kita tahu dia pergi ke Jakarta, dan seterusnya. dan Munir juga meskipun mungkin dia berpindah fokusnya, tapi tetap berinteraksi dengan aktivis-aktivis buruh, misalnya dia juga dekat atau berinteraksi dengan kawan-kawan seperti Tukul, Biji Tukul, atau aktivis-aktivis buruh di Jakarta yang waktu itu dikejar oleh Soeharto, dan seterusnya. Jadi, Munir menurut saya sih bagian dari perjuangan besar kaum buruh, banyak, bukan ini, bukan kritik ya, tapi maksudnya banyak orang lain mengkritik, tapi kita juga bisa baca bahwa ada beberapa arus pemikiran atau arus aktivisme yang seakan-akan meng-dikotomi antara gerakan buruh sendiri, gerakan HAM sendiri, atau gerakan lingkungan, atau gerakan apapun. Zaman waktu itu, enggak ada dikotomi seperti itu, karena orang melawan Soeharto, dan aktivis HAM, dia juga berkonek dengan aktivis buruh, bahkan dia juga konek dengan aktivis lain, karena saat itu musuhnya jelas ya, di bawah payung HAM yang besar, orang bisa bicara buruh, lingkungan, kaum miskin kota, zaman itu ya, dan orang-orang seperti Munir memainkan peran yang penting, mendorong, kalau mendorong semangat gerakan buruh, maksudnya Munir belajar dari kaum buruh, tapi buat kita yang kelas menengah ini, atau ya buruh juga, tapi aktivis-aktivis NGO ini, itu belajar dari Munir, atau Munir mendorong keberanian itu, menjadi contoh bagi kawan-kawannya pada saat itu. Tapi Kak, kalau misalnya kita melihat keadaan sekarang, apakah masih terjadi ketimpangan yang jelas antara kelas kaum buruh dan kaum pemodal? Ya, masih data-data ekonomi besar, kalau baca data-data statistik ekonomi besar, ada tuh ketimpangannya, tapi kalau nggak mau baca data statistik besar, main aja ke kawasan industri, lalu lihat, atau main ke kawasan industri di Cakung, di Tangerang, lalu lihat ketimpangannya, buruh upahnya 3 atau 4 juta, kerja berangkat dari jam 5 pagi atau jam 4 pagi, karena rumahnya jauh, takut macet, pulangnya sampai rumah jam 10, jam 11, nggak ada waktu dengan keluarga. Sementara yang punya perusahaan bisa datang jam 9 pagi, jam 10 pagi, pulangnya jam 2 sore, dan upahnya tinggi. Ada ketimpangan. Kalau mau lihat narasi umumnya, pergi aja ke kawasan-kawasan industri, atau tanya buruhnya. Tapi kalau mau lihat statistiknya, buka tuh laporan-laporan, badan pusat statistik, angka kemiskinan naik, terus produktivitas dan upah. Dulu produktivitas dan upah, begini ya, sekarang begini. Maksudnya begini ya. Dulu begini, sekarang begini. Produktivitasnya naik, upahnya stagnan. Karena produktivitas itu kan, ya buruh mencipta produk, lalu dia dapat keuntungan, dan seterusnya. Nah, dari produktivitas itu, dia lari ke upah dikit banget. Dan ada gap juga kan, antara upah buruh dan upah pemilik modal. Bahkan misalnya 10 orang Indonesia ya, paling terkaya tuh punya kekayaan. Kalau dibandingkan itu, bisa kekayaannya 100 juta orang itu ada di tangan 10 orang Indonesia. Orang-orang ini kan punya perusahaan, korporasi, dan seterusnya. Banyak sekali ya, Pak. Jadi sebenarnya ketimpangan ini masih begitu jelas ada di Indonesia. Dan mungkin Munir pada saat itu juga melihat hal ini ya, Kak. Menjadi keresahan beliau juga. Tapi, Kak, kalau misalnya ada yang bisa diperbaiki nih, misalnya dari teman-teman lip sedane, apakah yang bisa kita lakukan gitu untuk memperbaiki keadaan? Saya nggak mau ngasih jawaban yang jawaban yang full ya, final. Jawaban singkatnya adalah kita sama-sama adalah kaum pekerja atau kaum buru, walaupun kita tidak bekerja di pabrik, sama aja kita nih kaum buru juga. mari kita dorong kawan-kawan dan kita sendiri untuk tahu hak-hak perburuhannya dan bisa mengorganisir diri. Jadi serikat atau kolektif atau apa yang berjuang untuk untuk mendapatkan hak-hak kita lebih kurang kayak Munir lakukan gitu. Melihat ketidakadilan, resah, bukan hanya resah-resah kaum. Maksudnya bukan hanya resah-resah di Twitter gitu, tapi turun diskusi, turun ke kawasan industri atau nggak harus ke kawasan industri, tapi melihat kenyataan gitu ya, Kak. Iya, berdiskusi dengan kawan-kawan buru, belajar dengan mereka, tanya apa yang bisa kita lakukan sama-sama. Nggak harus misalnya, nggak harus nggak harus mengorganisir kawan-kawan buru demo, tapi menyediakan tempat kawan-kawan buru belajar membuat Zoom, cara belajar untuk desain atau cara belajar untuk mendaftar kartu BPJS atau kartu pekerja bagi kawan-kawan buru, itu bagus banget. Banyak aspek pengetahuan atau informasi yang bisa kita dorong belajar sama-sama kaum buru, tidak harus dalam tanda kutip heroik-heroik banget kayak di televisi, tapi justru yang tidak heroik itulah yang banyak dibutuhkan sekarang. Setuju sekali ya dengan pendapatnya Kak Alpian tadi, bahwa tidak harus melakukan dari hal yang langsung besar gitu ya, tapi dari hal-hal kecil sederhana. Contohnya nih, teman saya nih ya, nggak usah bilang namanya, orangnya aktivis buru, perempuan orangnya udah lumayan terkenal kalau sebutkan namanya ya. Dia bikin kampanye karena perusahaan menindas buru-burunya. Terus, dia demo juga, dia pemimpin buru. Tapi, kalau bikin grup kampanye itu, misalnya katakanlah seratus buruhnya itu, lima puluh buruh itu, perempuan semuanya, seratus itu dari, lima puluh persen dari seratus itu, nggak bisa menggunakan Android. Menggunakannya itu anaknya. Jadi kawan ini akan mengumpulkan mereka, ngomong ini kita kampanyenya, postingnya ini, 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 yang nggak bisa baca, atau yang nggak bisa main Android, ini, tulis ini pesannya, bawa ke anaknya, ini anaknya baca, oh nanti posting di Facebooknya yang ini ya, setiap jam ini, ini nanti lusa kita rapat, laporkan hasil rapatnya. Itu, problem yang nggak ada yang bisa main Android. Ada yang punya HP, nggak punya pulsa. Terus gimana bikin kampanye, jadi, problemnya itu, problem, ya problem umum itu, tertindas itu, ya sudah ada ya, tapi problem yang detil-detilnya untuk perjuangan kaum buruh itu banyak, dan bisa jadi jomplang, kalau bahasa jauhnya, perintilannya itu banyak banget, gitu, mau berjuang, tapi ini, nggak punya HP, mau berjuang, ini jalan, belum makan, gitu. Dan, temannya kakak tadi memperhatikan hal itu, mungkin ya kakak ada, ya hal-hal itu. Iya, itu bagian yang mungkin, jarang orang tahu, jarang orang perhatikan, gitu ya. Iya, mungkin, tidak masuk dalam kamus heroik, begitu, tapi ya itu penting sekali belajar bersama teman-teman buruh itu yang saya tangkap dari Munir. Oke, kak. Itu tadi dari kak Alfiannya, perwakilan dari Lip Sedane. Terima kasih kak, mungkin kita bergeser selanjutnya ke kak Yusuf. Ini kak Yusuf dari Forum Pembebasan Bandung ya kak. Halo kak Yusuf. Halo, selamat sore teman-teman. Saya dari organisasi mahasiswa, lebih tepatnya, Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional di kota Bandung. Suara saya jelas, Siva? Jelas, jelas kak. Oke, saya paling akan memaparkan apa sebetulnya isi kepala Munir, apa sebetulnya gagasan Munir baik di era Soeharto maupun Pasca Soeharto dan itu menjadi gagasan yang mainstream ketika era Soeharto ya saya pikir. Karena bicara Munir, Munir itu sangat erat dengan militer. Kenapa? mungkin nanti kawan dari Lips yang diperburuan bisa lebih detail cerita bagaimana Munir pernah mendapat sebuah teror ketika dia mengadvokasi buru-buru di Jawa Timur teror secara langsung dari militer dari TNI ABRI ya sorry dan itu menyangkut nyawa dan apa yang diadvokasi oleh dia ketika era Soeharto diperburuan itu sangat berkait kelindan dengan isu militerisme karena baik di era Orde Baru atau hari ini militerisme selalu berdampingan dengan kehidupan masyarakat baik sosial ekonomi maupun politik termasuk di kehidupan buru artinya saya rasa bicara Munir juga kita akan bicara soal semangat anti-militerisme yang digaungkan Munir apalagi di era Orde Baru semangat anti-militerisme semangat anti-Orde Baru yang kemudian itu sangat penting untuk dibicarakan sampai hari ini ketika kasus Munir belum juga terselesaikan oleh negara begitu pun dengan apa yang diperjuangkan Munir yaitu masih bercokoknya militerisme di Indonesia masih sangat dominan kalau saya rasa nah saya tidak akan banyak menjelaskan sepak terjang Munir karena tadi teman-teman sudah banyak jelaskan hanya saya mengambil poin penting dari perjalanan Munir Munir adalah seorang aktivis yang anti-militerisme dan itu semangat yang patut dicontoh kenapa kenapa saya lebih tertarik membahas militerisme konteks militerisme di momen diskusi tentang Munir karena tadi saya sudah sampaikan kedua hal terpenting adalah sampai hari ini militerisme masih eksis juga budaya orde baru tentunya nah pertama sebelum saya menjelaskan bagaimana militerisme sampai hari ini masih eksis mungkin saya akan sedikit memberikan secara definisi militerisme itu apa dan apa bedanya dengan militer militer tentara pasukan tentara perang jadi pada dasarnya militerisme bisa kita bilang sebuah ideologi ideologi negara yang mengutamakan angkatan bersenjata juga berkarakter represif dia punya karakter selalu menggunakan kekerasan dan juga militerisme itu sebuah watak jadi tidak hanya ada pada institusi TNI kalau hari ini tidak hanya ada pada institusi tertentu TNI tentara tapi militerisme ada di institusi-institusi lain yang memang menjadi instrumen negara untuk melakukan kekerasan pada sipil dan saya bisa bilang sampai hari ini Indonesia masih memelihara budaya militerisme nah militerisme sudah pasti wataknya fasis sudah pasti wataknya fasis komandois jiwa korsa tapi saya tidak berani bilang bahwa Indonesia juga adalah negara fasis itu perlu pengkajian lebih lanjut tapi yang pasti militerisme itu berwatak fasis itu secara definisi umum tentang militerisme kemudian bagaimana munir kaitan munir dengan militerisme menjadi bukti konkret bahwa ideologi militerisme dan Orde Baru Orde Baru masih bercokol sampai hari ini itu kita bisa buktikan dengan adanya Perpu Ormas adanya UITE adanya keterlibatan militer di ruang-ruang sipil urut sewu bahkan ketika di Bandung penggusuran Taman Sara itu ada militer bahkan ketika teman-teman aliansi mahasiswa Papua demo di Bandung itu ada Babinsa lebih parah lagi di Papua nah itu mengindikasikan bahwa militer masih eksis militerisme masih eksis dia hanya berubah topeng dari rezim ke rezim tapi semangat Orde Baru masih dia bawa dan ini sangat berbahaya buat situasi demokrasi di Indonesia saya rasa yang diperjuangkan munir baik di era dia mengadvokasi buruh ataupun di era dia mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM di tahun 98 secara tidak langsung dia bicara soal semangat antimilitarisme dan semangat membangun demokrasi sejati demokrasi yang tidak ada lagi pembatasan ekspresi di Indonesia nah kemudian poin utama yang saya ingin sampaikan bahwa situasi hari ini situasi demokrasi hari ini situasi eksisnya militerisme tidak jauh dari tidak lepas dari kegagalan reformasi yang tidak gagal sepenuhnya tidak gagal seutuhnya ada beberapa hal-hal yang bisa kita petik dari reformasi tapi secara fundamental reformasi gagal menghancurkan ideologi militerisme reformasi gagal menghancurkan ideologi militerisme reformasi gagal mengembalikan tentara kebarat reformasi gagal mengadili Soeharto Golkar kroni-kroninya dan tentunya aktor-aktor pelanggar HAM nah sehingga dengan mudah rezim akan berubah jubah merubah jubahnya merubah topengnya dengan membawa prinsip yang sama dengan membawa ideologi yang sama di arah order baru nah kemudian saya mungkin akan sorry jadi yang perlu kita diskusikan adalah selain bagaimana kasus munir ini bisa jadi perhatian negara lagi bagaimana negara aware lagi sama kasus munir selain itu juga yang perlu kita diskusikan bagaimana semangat munir ini bisa tumbuh di masyarakat bagaimana masyarakat menyadari bahwa apa gagasan utama munir apa yang diperjuangkan oleh munir dan menyadari bahwa situasi hari ini tidaklah jauh berbeda dengan situasi order baru atau bisa saya katakan ada beberapa aspek-aspek yang mundur justru lebih parah dari order baru di era order baru masih ada subsidi-subsidi masih masih ada tidak tidak ada penangkapan yang sampai beribu-ribu dalam satu momen aksi tapi hari ini kita bisa temukan ketika misalnya May Day 2019 di Bandung ada 700 orang ditangkap atau ketika reformasi dikorupsi atau Omnibus Law itu kalau disatukan satu Indonesia mungkin ada ribuan orang ditangkap dan itu tidak terjadi di order baru meskipun di order baru beres aksi diculik kemudian hilang nah ada situasi-situasi yang sebetulnya lebih mundur terutama saya lupa nama mungkin nanti teman-teman bisa ingatkan bisa bantu ada satu undang-undang yang setahu saya sih tembus ketika ramai-ramai RKUHP undang-undang tentang kurang lebih dia bicara sangat wajib militer dan ini bahaya buat situasi demokrasi di Indonesia sangat-sangat bahaya dan hal-hal inilah yang perlu kita kampanyekan perlu melakukan penyadaran-penyadaran bahwa situasi hari ini memang sudah mengalami kemunduran khususnya situasi demokrasinya oh UU PSDN thank you situasi hari ini mengalami kemunduran sehingga saya rasa semak munir ketika bicara munir tidak hanya bicara romantisme beliau ketika semasa dia apa hidup sebagai aktivis tapi bagaimana melanjutkan perjuangan munir menebar luaskan gagasan munir nah mungkin nanti kita bicarakan mungkin saya harap ada yang bertanya apa yang harus dilakukan langkah apa yang harus dilakukan kalau tadi dari kawan Lips bilang tidak perlu hal yang besar lakukan hal-hal terkecil saya sepakat terkadang gerakan di Indonesia melupakan syarat-syarat terpenting dalam perjuangan baik itu propaganda baik itu pendidikan masa yang terorganisir sehingga cenderung lahir gerakan-gerakan yang reaktif mungkin itu paling dari saya Siva terima kasih Kak Yusuf atas paparannya itu tadi terkait munir dalam pusaran militerisme Indonesia padahal pada kalau kita melihat ke belakang dulu munir juga sempat menyuarakan hak-hak di militer ya Kak ya dulu sebelum pecah sebelum pecah TNI dan Polri sebelum Polri pecah enggak tapi tidak disetujui Kak akhirnya mengenai yang di dulu itu selain munir maksudnya gerakan 98 salah satu tuntutan reformasi itu adalah reformasi militer mereformasi TNI dan itu meskipun terdengar tuntutannya sangat reformis tapi dalam situasi militer di Indonesia itu sangat-sangat progresif saya rasa dan ketika itu terjadi itu sangat-sangat luar biasa itu progresif karena kenapa dalam sejarahnya militer Indonesia sangat kuat bahkan melebihi berjuasi nasional kekuatan militer Indonesia itu dan punya sejarah yang sangat kuat sehingga powernya bertahan sampai hari ini power politiknya itu paling jadi itu dari Kak Yusuf teman-teman mungkin selanjutnya kita akan bergeser dulu ke Kak Fahyad Kak Fahyad ini dari aksi Kamisan Bandung dan salah satu akan merefleksikan perjuangan Munir untuk gerakan anak muda mungkin Kak Fahyad boleh mereflesikan gimana Kak Fahyad sekarang anak-anak muda menyikapi kasus Munir ini terdengar terdengar suaranya sebelumnya terdengar Kak baik terima kasih kepada moderator disini saya sebagai dari aksi Kamisan Bandung ingin merefleksikan perjuangan Munir terhadap impactnya yang kita rasakan untuk anak-anak muda hari ini mungkin saya buka dengan salah satu kata-kata Munir yang cukup fenomenal disini saya bacakan aja kurang lebih kayak gini kata-katanya aku harus tenang walaupun takut untuk membuat semua orang tidak takut normal sebagai orang ya pasti ada rasa takut cuman kita mencoba untuk menemukan atau merasionalisasi rasa takut tersebut kurang lebih kayak gitu kata-katanya anak muda hari ini bagaimana kita membangun suatu semangat yang mana saya rasa hal-hal tersebut sudah mulai muncul di para muda-mudi hari ini kita juga melihat kemarin ketika pembukaan September Hitam di Bandung bagaimana banyak sekali anak muda yang ikut berpartisipasi datang ke Aksi Kamisan Bandung untuk sama-sama kita memberikan support kepada keluarga korban dan juga korban itu sendiri untuk ingatan-ingatan tersebut kita kembalikan kita menolak lupa hal-hal tersebut karena memang penting gitu dimana hari ini bentuk-bentuk represivitas gitu yang hari ini istilah kenak kemental kita gitu ketika aksi-aksi dan lain sebagainya hal itu terjadi gitu dan dilakukan oleh aparat-aparat keamanan kita melihat dari ya kemarin rangkaian September Hitam itu di pembukaannya anak-anak muda begitu antusias sekali gitu mereka juga ada yang misi teatrical itu kan diisi oleh anak-anak muda juga kemudian musik akustik pembacaan puisi dan lain sebagainya itu diisi oleh anak-anak muda yang mana dari hal tersebut bisa dijadikan suatu acuan anak-anak muda memang harus kembali menggali semangat-semangat yang Munir pernah lakukan di masa mudanya sebenarnya pembicarakan Munir bukan orang yang spesial dia orang-orang yang biasa bahkan ketika masa kecilnya juga dia pernah ketika SMP-nya urutan ke 180 dari 200 siswa ketika masa itu namun sering berjalannya waktu dia terus mengasah kemampuannya terutama di bidang ketika dia debat atau berdiskusi dengan temannya dia mengasah kemampuan tersebut dan terbukti hal-hal tersebut menghasilkan hal-hal yang luar biasa ketika beliau berhasil mendirikan salah satunya kontras juga mungkin ya Bang selain kontras juga Munir terus mendirikan imparsial juga yang fokus di isu-isu hak-ahasi manusia sehingga semangat-semangat tersebutlah yang harus kita gali agar kita mungkin ke depannya bisa setidaknya membentuk badan-badan yang sama mungkin ketika memang telah siap ataupun hal-hal yang kita juga tidak memiliki hal-hal yang kecil hal-hal yang kecil hari ini seperti bagaimana pandemi begitu mengebuk masyarakat-masyarakat kecil sehingga gerakan-gerakan sosial di masyarakat seperti ruang bebas uang pasar gratis yang memang diinisiasi oleh anak-anak muda itu harus terus digaungkan rakyat bantu rakyat dan lain sebagainya dan itu merupakan saya rasa bukti-bukti yang nyata dari khususnya anak-anak muda untuk bagaimana kita kembali mengeja zaman kita yang hari ini terus berputar makanya di Aksi Kamisan Bandung sendiri dalam tema yang ke-8 tahun ini kita mengusung tema tentang mengeja zaman membangun semangat zaman apa sih maksud dari tema tersebut kita hari ini mengetahui bahwa memang zaman telah berubah dimana kita mengetahui juga ada industri 4.0 dan lain sebagainya nah dari hal-hal tersebut maka mengeja zaman itu kembali harus dilakukan gitu tentunya terus meliterasi diri kita membaca zaman-zaman yang hari ini itu kita harus menjawab ke depannya itu gimana gitu tantangan-tantangan tersebut yang pada akhirnya kita bisa membangun zaman semangat kita sendiri gitu tidak hanya terkungkung dengan reformasi di 98 gitu semangat-semangat tersebut ya walaupun kita harus juga membaca hal-hal tersebut di 98 ataupun di tahun-tahun sebelumnya tapi kita juga harus bisa membangun semangat-semangat yang baru gitu karena kita bisa terus terkungkung dengan hal-hal yang sudah ada dan kita harus berani menjawab hal-hal tersebut dengan berbagai cara salah satunya mungkin tadi ketika pandemi di situasi pandemi sekarang kita mulai-mulai mengkritik pemerintah dengan tindakan-tindakan nyata seperti ruang bebas uang pasar gratis yang memang gerakan mutual aid yang bersinggungan dengan masyarakat yang dekat dengan masyarakat dan hidup kita sendiri hal-hal tersebutlah yang harus diperbanyak dan kemudian kita juga melihat kritik-kritik yang seperti moral dan lain sebagainya itu juga menjadi sarana yang saya lihat sebagai alternatif gitu ya untuk membangun semangat zaman itu sendiri gitu sih kurang lebihnya terima kasih maaf tadi chatnya ketirin ke everyone tapi Kak Fayed tadi kan Kak Fayed menyinggungi tentang apa namanya anak muda gitu ya tapi apakah anak muda zaman sekarang masih aware gitu atau udah sepertinya bodo amat gitu atau gimana nih menurut Kak Fayed ya mungkin sebenarnya hal-hal tersebut masih bisa diarahkan gitu ya semangat-semangat tersebut sebenarnya masih bisa diarahkan gitu terutama ya aplikasi-aplikasi sekarang yang mulai bermunculan hal-hal tersebut bisa dimanfaatkan gitu bagi kita untuk meliterasi diri kita meningkatkan literasi kita gitu kan ya seperti TikTok gitu aplikasi yang gitu dan lain sebagainya dari hal-hal tersebut lah kita bisa juga menyebar luaskan kepada orang lain gitu tidak hanya tentang kesenangan kita pribadi tapi kita juga harus aware gitu tentang hal-hal lain gitu nah hal tersebut sebenarnya masih bisa diarahkan gitu bagaimana kita kedepannya membangun ruang-ruang yang memang bisa dijadikan tempat sebagai edukasi gitu sebagai hura-hura semata tapi kita harus aware juga gitu kan dengan lingkungan-lingkungan kita yang terjadi hari ini gitu bagaimana gitu dan mungkin hal-hal tersebutnya yang ya seperti yang tadi dikatakan bahwa Munir terjun langsung ke golongan buruh masyarakat kecil lainnya gitu hal-hal tersebut lah yang dilakukan Munir ketika itu dan hal-hal tersebut memang bisa dilakukan oleh kita juga seperti kita mulai mengedukasi lewat TikTok ataupun lewat aplikasi yang lain yang memang dekat dengan anak muda hari ini gitu sih betul setuju sekali dengan Kapayat ya karena kita juga tidak bisa menutup diri pada modernisasi gitu ya Kapayat ya betul nah gitu mungkin teman-teman tadi paparan dari Kapayat dan setelah ini kita langsung akan memasuki ke sesi tanya-jawab mungkin ya jadi buat teman-teman yang udah hadir boleh langsung kirim pertanyaannya di kolom komentar ataupun raise hand ya kalau misalnya mau tanya langsung bisa raise hand nanti boleh open mic dan open kameranya nanti boleh langsung bertanya kepada pemateri kita pada hari ini sudah ada mungkin boleh dibantu sama siapa Kak Heri atau Kak Wisnu boleh ya dibantu buat lihat pertanyaannya nih ini ada dari Kanana nih pertama ya mau tanya ke Alvin heroik yang dimaksud itu gimana Kak heroik Kak Alvin Kak Alvin apa Kak Alvian ya iya iya bagaimana bagaimana heroik heroik oh iya iya mungkin maksudnya dari Kak Nana ini maksud heroik yang seperti apa gitu yang bisa direpresentasikan dari Munir itu sendiri tapi ya tadi balik lagi Munir pun melakukan aksi yang heroik bukan dengan gimana ya tapi dengan apa yang dia bisa dengan speak up dia dapat juangannya kalau menurut Kak Alvin gimana tuh Kak maksud heroik tadi saya ngasih tanda kutip ya maksudnya citra seakan-akan mengorganisir atau belajar dengan teman-teman buruh atau melawan otoritas itu harus berhadapan harus harus stand off itu gontok-gontokan maksudnya heroiknya dalam konteks itu tapi kira-kira kalau keluar dari kategori itu kira-kira yang saya mau bilang bahwa Munir apa yang Munir lakukan itu bisa kita lakukan sekarang dengan di berbagai aspek menggunakan berbagai spektrum dan berbagai perang Munir mungkin pada saat itu skill dia terlahir dan skill dia berperan di dalam gerakan itu adalah itu mengorganisir melawan negara apa namanya muncul benar-benar gitu kita sekarang mungkin bisa memainkan peran yang lain dari situ tapi dengan tujuan tetap membuat rakyat atau buru atau rakyat secara umum sadar akan hak-haknya tidak harus seperti Munir yang apa namanya berhadap-hadapan bersama rakyat berhadap-hadapan dengan tentara tapi mungkin ada peran yang lain kayak di luar itu peran yang lainnya seperti bikin pendidikan yang rutin datang gelar apa namanya makan barang dengan warga dengan buru belajar soal hak-hak mereka itu juga penting atau yang kawan-kawan sekarang bikin warga bantu warga tanpa harus posting di medsos tapi warga bantu warga di teman saya di sebelah buru misalnya kekurangan oksigen saya beli oksigen kepada dia mungkin tidak memenuhi citra heroik bakar-bakaran foto di balik tank baja tapi menyelamatkan nyawa orang nah itu peran-peran yang kalau mau ditapsirkan dengan terbuka itu kan peran-peran yang dimainkan oleh Munir bukan hanya Munir Asmara Nababan siapapun aktivis HAM yang Anan Buyung siapa lagi Carmel Budiarjo ya banyak lah aktivis HAM dan aktivis buru wiji tukul gitu itu seperti itu ya kan anak apakah sudah menuju jawabannya kan anak boleh terima kasih Kak Alfian mungkin tadi tadi juga ada teman-teman yang raise hand mungkin dari Kak Bani Hakiki terlebih dahulu boleh Kak Bani ya Kak Bani sudah open oh iya mungkin sambil nunggu Kak Bani boleh ditanggapi dulu Kak Yusuf tadi ingin menambahkan ya silakan saya rasa itu yang dipaparkan Alfian sangat berbahaya statement yang sangat-sangat berbahaya kenapa pertama kita luruskan dulu heroik saya kadang sering-sering sekali dengar perkataan heroik saya tidak meraksap saya tidak bisa membainkan bagaimana perasaan teman-teman yang gugur di aksi masa atau misal orang Papua yang kemudian berakhir di penjara karena memperjuangkan hak politiknya dengan cara aksi masa atau kawan-kawan 98 yang kemudian hilang atau kemudian di penjara atau lebih jauh lagi ketika apa perjuangan-perjuangan di Indonesia maupun di luar Indonesia saya rasa penggunaan kata heroik dalam gerakan kiri itu perlu diluruskan dia bisa dibilang heroik jika memang motifnya tidak mengorientasikan perjuangan kelas tertindas entah dia punya kepentingan lain entah dia berdiri dua kaki oportunis sehingga itu bisa terlihat dari apa yang melatar belakangi dia turun entah itu melakukan propaganda berupa aksi masa entah itu mengorganisir dan lain hal nah ini sangat bahaya ketika menjenalisir kata heroik pada semua kegiatan aksi masa kenapa perlu diingat aksi masa itu metode yang telah terbukti berhasil menumbangkan rezim Soeharto yang bercokol 32 tahun jadi kalau tadi Alvian bilang sorry ya kalau saya salah dengar tadi Alvian sempat bilang bahwa gerakan 98 itu sangat terorganisir tidak terkotak-kotakan saling terkomunikasi itu saya rasa keliru kenapa justru 98 bisa pecah itu baru di akhir 90-an 96 95 baru muncul benih-benih pergolakan tapi ketika tahun 70-80 itu gerakannya sangat-sangat terkotak-kotakan dan lebih banyak di daerah kalaupun terjadi gejolak di pusat di daerah tidak ada sehingga sulit menemukan irama gerakan yang terorganisir ketika itu dan itu baru muncul di tahun-tahun akhir 90-an akhir jadi tidak seintah yang kita bayangkan 98 itu pengorganisirannya sangat baik dan segala macam itu tidak yang saya ingin katakan bahwa saya khawatir banyak orang berpikiran bahwa ya sudah kita bisa melakukan hal-hal kecil ya mungkin teman-teman sering dengar kata-kata lakukan hal-hal kecil jangan lakukan hal-hal besar dan ketika dikaitkan dengan munir seolah-olah kita menuhankan munir dan hanya munirlah yang punya kemampuan untuk mengorganisir hanya munirlah yang punya semangat itu dan itu sulit untuk ditiru itu sangat keliru saya rasa karena bagaimana teman-teman di Bandung selama bertahun-tahun mengorganisir Taman Sari Kebon Jeruk dan kemudian bagaimana kawan-kawan Jogja mengorganisir senimannya bagaimana mengorganisir Kulun Progo dan titik-titik penggusuran lainnya tadi saya bilang di awal bahwa tindakan-tindakan kecil yang dimaksud memang saya sepakat itu penting tapi bukan berarti menihilkan gerakan masa sebagai gerakan sosial yang kita secara jumlah banyak tapi secara power kita tidak punya kita didominasi oleh aparat kita didominasi oleh rezim yang sangat syarat akan neoliberalisme ini maka persatuan kelas tertindas itu penting untuk kemudian dibicarakan dan dipraktekkan persoalannya kan bagaimana aksi masa itu tidak berujung pada gerakan-gerakan reformis dan kemudian mengulangi kesalahan 98 makanya diciptakanlah syarat-syarat yang tadi Bung Maksud seperti membuat pendidikan membuat kampanye-kampanye nah itu itu menjadi syarat penting dalam mengubah situasi kita kita katakan mengubah situasi lah ya ini karena karena bahaya kalau sampai kemudian ada pikiran bahwa iya ya benar ya orang-orang yang aksi waktu RKU HP dan Omdibus itu ngapain ya seolah-olah begitu seolah-olah mereka capek-capek ngapain ya lebih baik begini-begini saya rasa itu bahaya dan itu seharusnya kita menilik sejarah bagaimana Indonesia bisa tercipta kalau bukan lewat aksi masa apa yang bisa dilakukan rakyat tertindas begitu terima kasih ya terima kasih Kak Yusuf atas tambahannya dan pendapatnya mungkin dari Kak Andi ada mau ditambahin juga atau gimana Kak ya sebetulnya saya lagi menikmati diskusi maafi ya Mas Yusuf dan kawan-kawan yang lain gitu jadi sebetulnya jadi pengen bahas banyak hal juga terkait tadi soal tanggapan dan yang lain tapi yang mau saya bilang sih begini memang ya sebenarnya aku gak ini ya banyak bercerita soal munir dan kontras tapi ini aku mau coba cerita aja sedikit terkait munir dan kontras karena tadi beberapa waktu lalu aku banyak menjelaskan begitu ya terkait konteks advokasi yang dilakukan selama ini gitu memang kalau mau berbicara terkait munir itu gak bisa dilepaskan terkait advokasi-advokasi yang dilakukan selama ini gitu kalau saya sendiri saya melihat munir ya saya sih secara usia gak jauh berbeda dengan kawan-kawan saya melihat munir dan juga memahami lebih jauh soal munir itu dari karya-karyanya gitu baik dari tulisannya tadi juga Mas Yusuf ada concern soal mediterisme munir banyak menulis soal itu begitu dan juga apa namanya banyak apa namanya karya-karya lain jadi dalamnya mediterisme soal gerakan perburuhan organisasi masyarakat sipil dan yang lain begitu nah dari berbagai tulisan-tulisan atau karya-karyanya saya jadi coba memahami betul begitu soal situasi yang terjadi saat itu memang kalau mau berbicara soal munir dan kontras dulu itu sebelum ada kontras kita ada namanya komisi independen pemantau pelanggaran hak-hak asing manusia karena di era autoritarian ortebaru itu banyak peristiwa pelanggaran hak-hak asing manusia terjadi nah kemudian itu dibentuk tahun 96 nah pasca dari 96 kemudian munir mendapatkan apa namanya banyak pengaduan begitu dari orang-orang warga sipil bahwa dia itu apa namanya maksudnya para korban itu banyak keluarganya yang kemudian hilang nah atas situasi atau peristiwa itu lalu ada desakan dari korban ibu munir banyak bersekusi soal apa namanya advokasi terkait kasus penghilangan orang secara paksa nah memang pasca dari situ terbentuknya kontras kemudian dia membongkar satu peristiwa begitu terkait penculikan dan pilihan orang secara paksa tahun 97 98 dia salah satu orang yang membongkar motif terkait penghilangan atau penculikan yang terjadi saat itu nah dari advokasi advokasi yang dilakukan dia cukup inovatif dan kreatif yang mana kalau berbicara soal advokasi seringkali yang ada dalam bayangan kita hanya sekedar berbicara soal pasal atau normatif semata tapi munir dia mau mencoba apa namanya mendobrak gitu apa namanya cara-cara advokasi seperti itu contohnya dia akhirnya melakukan advokasi non-intigasi dengan membuat sekitar 45.000 lembar foto orang hilang dan juga 10 baliho di tempat-tempat strategis nah pasca dari apa namanya advokasi yang dilakukan oleh Cak ya ada 9 orang yang berhasil dikebalikan dan 13 orang lainnya itu masih apa namanya hilang hingga saat ini tapi yang mau saya bilang begini tidak hanya itu kalau mau berbicara mengenai Cak Munir kita juga tidak bisa melepaskan tadi apa yang sampaikan oleh Mas Yusuf itu soal Munir dan apa namanya reformasi terkait sektor keamanan nah memang kalau berbicara soal advokasi reformasi sektor keamanan mungkin ini jarang yang didengar ya oleh teman-teman gitu bahwa dia tidak hanya mengadvokasi apa namanya kasus-kasus atau korban-korban yang menjadi apa kesuangan-wenangan penguasa yang dilakukan oleh perekamanan tapi tidak jarang juga dia itu apa namanya membantu prajuri TNI dan juga anggota Polri yang apa namanya menjadi korban kesuangan-wenangan dari apa namanya atasannya gitu sebagai contoh ya mungkin saya pikir ini teman-teman juga sudah pernah mendengar gitu karena sudah tersebar di berbagai media dia pernah membantu juga beberapa prajuri TNI Kopassus begitu yang waktu itu ditahan oleh gerakan oleh anggota GAM kemudian dia membantu melepaskan beberapa anggota Kopassus berdasarkan dengan apa namanya jaringan-jaringan yang dia miliki di Aceh saat itu tidak hanya itu dia juga banyak mendapatkan pengaduan bukan pengaduan teluhan begitu dari berbagai istri prajuri TNI anggota Polri dan juga prajuri TNI atau anggota Polri itu sendiri nah itu yang pertama nah yang kedua begini memang saat itu ketika apa namanya berhasil dibongkarnya peristiwa penghilangan atau penciptakan aktivis Munir selalu bilang begitu kepada apa namanya generasi-generasi yang di bawahnya bahwa kontras ini itu bukan milik saya ini milik orang-orang Indonesia jadi tindakan yang dia lakukan dia tidak berdiri atau apa namanya yang selalu muncul di hadapan publik tapi dia memberikan kesempatan kepada berbagai orang generasi yang di bawahnya untuk tampil di publik bahkan tak jarang ketika ada diskusi-diskusi ilmiah yang menghadirkan profesor dia memberikan kesempatan bagi para apa namanya kawan-kawannya begitu untuk bisa menghadiri sebagai perwakilan dari kontras salah satu contohnya misalkan mungkin teman-teman sudah juga tahu Bang Usman dia apa namanya salah satu generasi atau kaderisasi dari Cak Munir dan banyak kaderisasi yang terus dilangsungkan oleh Cak Munir makanya kalau kita melihat dari periode kerjanya apa namanya atau pengabdiannya Cak di kontras itu kan dari LBH kontras hingga imparsial dia di kontrasnya tidak begitu lama karena dia menginginkan adanya regenerasi di tubuh kontras jadi sebegitu pentingnya dan sebegitu pedulinya bahwa penting adanya regenerasi yang terjadi di tubuh civil society organization atau organisasi kelompok masyarakat masyarakat masalah perdebatan mas Yusuf dan mas Alvian saya sedang menikmati oke Kak Andi terima kasih atas tanggapannya tadi juga teman-teman yang raise hand Kak Bani apakah Kak Bani sudah bisa join halo ada suara ada gak ada ada oke bentar boleh boleh halo halo selamat sore semuanya semoga sehat selalu disini saya akan coba berdiskusi pertanyaannya nanti gak tertuju pada narasumber tertentu tapi mungkin kita bisa brainstorming bareng-bareng nah seandainya ada seseorang yang pengetahuan tentang kasus munirnya nol nih tapi dia ingin belajar sepenting apakah kasus munir mencerminkan kasus saham di Indonesia hari ini misalnya nah tadi terkait soal tanggapan Kang Yusuf soal reformasi yang dianggap telah gagal nah lalu apa apa yang apa sih yang perlu kita lakukan gitu jika reformasi itu telah dianggap gagal seperti itu misalnya solusinya untuk revolusi atau lain-lain segala rupa atau gimana gitu itu aja lalu seandainya saya orang yang tidak tahu tidak tahu apa menanggu soal kasus perjalanan munir dari awal sampai hari ini dan sampai kedaluarsa pada tahun depan ya begitu sementara ini kan teman-teman kontras dan lain-lain membantu penyelesaian kasus munir tapi selalu ada kad bakumin yang hilang ada strategi berulang yang akhirnya membuat kita tidak kemana-mana namun pada untungnya kan meskipun kasusnya tidak majid serah signifikan semangatnya menyebar sangat luas seiring itu begitu kan nah seperti apa sih saya harus menyikapinya tentang strategi berulang dari pihak negara yang tidak menyelesaikan kasus munir seperti itu terakhir ini paling untuk teman-teman kami sana sejauh ini strategi-strategi yang diterapkan teman-teman di kamisan gitu kayak menggunakan aplikasi tiktok yang populer hari ini ada gak sih poin signifikan yang membuat itu menunjukkan bahwa ada peningkatan awareness di teman-teman pemuda hari ini kayak gitu dan ke depannya paling seberapa penting kasus munir harus terus disuarakan oleh teman-teman kami seperti itu aja terima kasih terima kasih pada saat itu salah satu bagian dari kontras mungkin boleh dari kakak siapa dulu yang mau menanggapi ya boleh deh aku ya ya berbicara aku agak ini ya terus bener pengen bicara banyak hal gitu utama soal pasca reformasi sebetulnya banyak rujukan terkait buku jurnal maupun artikel-artikel yang bisa dibaca oleh kita semua tapi memang ada beberapa tulisan yang menarik gitu dari misalnya tulisannya gak tau saya biasa menyebut Mbak Lewa gitu seorang dosen di UPn Veteran di Jakarta saya lupa nama aslinya oh sorry namanya Ibu Sri Lestari gitu dia menulis khusus terkait keadilan transisi begitu nah terkait keadilan transisi intinya begini kenapa sih apa namanya mekanisme atau proses keadilan transisi kita itu tidak berjalan dengan baik benar atau tepat nah menurut dia begini bahwa problemnya adalah ketika rezim otoritarian di era order baru itu tumbang itu tidak ada konsolidasi yang begitu baik apa namanya yang dilakukan oleh aktivis pro demokrasi saat itu sehingga kita bisa masih melihat dengan jelas hari ini di lingkaran kekuasaan kita sorry di lingkaran kekuasaan hari ini itu banyak orang-orang yang sebetulnya punya masalah di apa namanya di era otoritarian order baru baik masalah soal kasih manusia maupun masalah-masalah lainnya nah ini tidak hanya diungkapkan oleh Mbak Ibu Ibu Sri tapi juga ada juga buku menimbang pasca dua dekade reformasi yang dibuat oleh para peliti Lipi juga berkesimpulan demikian bahwa pasca dari orang-orang otoritarian di era baru kemudian beralih ke reformasi konsolidasi yang dilakukan oleh aktivis pro demokrasi tidak berjalan dengan baik sehingga membuat mereka itu menjadi adanya konsolidasi antara orang-orang bermasalah di era baru dengan orang-orang aktivis pro demokrasi nah itu satu apa namanya pembahasan yang sebetulnya ini menjadi perdebatan juga hingga saat ini tapi itu satu hal yang mau saya sampaikan nah yang kedua akibatnya berbagai kasus peristiwa pelanggar hak kasih manusia pelanggar hak kasih manusia yang berat itu tidak diselesaikan dengan baik begitu karena salah satu syarat dalam konsep atau konteks keadilan transisi itu harus adanya ke apa namanya vetting mekanism jadi vetta yang dimasuk dengan vetting mekanism ini itu menegah orang-orang yang bermasalah di era otoritar yang lebih baru itu masuk ke lingkaran atau menempati ke posisi jabatan-jabatan strategis karena kalau mereka masuk ke lingkaran atau posisi itu itu yang membuat hambatan untuk pengungkapan dan penuntasan kasus pelanggaran HAM yang berat jadi vetting mekanism proses pencegahan itu itu tidak berjalan dengan baik nah yang ketiga dari kasus bunir ini sebetulnya apa yang bisa dilakukan oleh saya kontras organisasi lain atau teman-teman semua saya pikir ini ya khususnya mungkin kawan-kawan gitu sebetulnya berupaya atau berperan berpartisipasi mendorong negara untuk mengungkap menutaskan kasus ini bisa dengan cara-cara yang berhana misalnya mengkampanyekan kasus ini ke publik mendengungkan menuntut melalui sarana-sarana media yang teman-teman punya ada twitter ada instagram dan lain-lain kalau dalam konteks strategi kampanye atau mekanisme kampanye ada namanya koreksi jika saya keliru pengisilahannya media booming jadi mention terus begitu misalkan presiden Jokowi atau yang lain-lain itu untuk menuntut mengungkapkan mengungkap menuntaskan kasus ini dan sebetulnya ini enggak hanya terjadi enggak hanya sebetulnya mekanisme ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa mekanisme advokasi sebelumnya dan dilakukan oleh beberapa kawan tapi ini juga bisa dilakukan oleh kawan-kawan yang ada di sini termasuk misalkan mention Jokowi mention Komnas HAM dan lain-lain dan sebetulnya apa yang dilakukan oleh Aksi Kamisan Bandung ini kan juga sebagai upaya begitu untuk mendorong menuntut negara untuk menuntaskan kasus ini karena dengan adanya media forum atau diskusi ini membuat orang-orang yang awal tidak tahu menjadi tahu dan dengan ketahuannya itu membuat dirinya itu mengekspresikan untuk menuntut negara bisa menuntaskan kasus ini jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh Aksi Kamisan Bandung dan kawan-kawan yang lain yang ada di berbagai daerah itu memiliki peranan yang sangat penting selain soal menuntut terkait kasusnya tapi juga merawat ingatan bahwa pernah terjadi tragedi pembunuhan terhadap seorang pembela hak asasi manusia yang saat ini hingga saat ini belum selesai kasusnya begitu itu barusan tanggapan dari Kak Andi mungkin dari Kak Yusuf dan Kak Alvian ingin menambahkan boleh mungkin Alvian dulu mau saya dulu Bum silahkan saya mungkin anggapin yang tadi soal kalau reformasi dibilang gagal lalu apa dong yang harus dilakuin pertama reformasi itu punya batasan jadi ada batasan-batasan pada dirinya pada reformasi yang ia hanya mengubah apa yang ada di permukaan dan tidak tidak mengubah apa yang ada di kedalaman ia analoginya hanya mengganti genteng yang bocor tapi tidak mengganti konstruk atapnya tidak mengganti bagaimana bangunannya sehingga tidak bocor lagi kalau genteng diganti ya ke depan ada usianya dan akan bocor lagi analoginya seperti itu reformasi tidak bisa mengubah sistem yang berurat akar pada pendinasan manusia atas manusia lainnya sehingga sehingga muncul kegagalan itu salah satu dampaknya mungkin kalau saya punya versi lain tadi kalau Bung Andi bilang penutasan pelanggaran HAM itu adalah faktor kenapa kalau saya tidak salah dengar kenapa Indonesia sampai hari ini atau kenapa reformasi itu tidak tuntas kalau saya punya pendapat lain karena memang gerakannya reformis dan sangat rentan rentan dalam artian tidak begitu terorganisir tidak ada persatuan yang kuat sehingga ya dampaknya capaian seperti penuntasan pelanggaran HAM itu sulit dijangkau karena intervensi sipil tidak kuat kemudian saya sepakat bahwa kegagalan itu ada unsur dari kelompok pro-demokratik di era Orde Baru bisa ya kita katakan Amin Rais dan Amin Rais CS nah itulah makanya kenapa saya di awal bilang saya tidak mau terjebak saya tidak mau bilang bahwa gerakan 98 itu terorganisir matang tidak seperti zaman sekarang kalau saya bilang hari ini lebih matang 98 itu sangat-sangat cair sehingga banyak sekali orang yang bermain dua kaki dan itu membawa dampak cukup besar ketika bagaimana Soeharto dilengsarkan tidak ada intervensi lain meskipun ada ya mungkin saya pernah baca-baca itu teman-teman PRD sampai 2000 berapa itu masih melakukan aksi-aksi soal Adili Soeharto Adili Golkar sebagainya boykot pemilu tapi kan atmosfernya menurun ada penurunan atmosfer nah persoalannya apa yang harus dilakukan kalau memang gerakan seperti reformasi itu tidak bisa mengubah keadaan saya rasa perjuangan demokrasi hari ini bukan sekedar menuntaskan reformasi agak rampung lagi tapi dalam kadar tertentu mempertahankan capaian yang ada atau jauh lebih maju lagi memperjuangkan demokrasi memperluas demokrasi mewujudkan kesetaraan artinya lebih dalam perjuangan demokrasi untuk melawan kapitalisme karena musuh besarnya ya kita tahu kapitalisme yang sekarang sedang menganut neoliberalisme di Indonesia itu adalah musuh besarnya kalau kita tidak bisa menumbangkan modal itu tidak bisa menyentuh itu ya Suharto hanya Suharto maksudnya ketika zaman notori teror baru banyak orang berpikiran ya ini hanya sosok Suharto semata seolah Suharto ini memang tokoh utama dan andai kata dia turun situasi membaik padahal tidak melihat siapa di belakang Suharto kelompok mana yang mengintervensi Suharto kepentingan apa yang ada di balik Suharto ada kepentingan imperialis yang kemudian juga di akhir masa jabatan Suharto tidak Suharto tidak lagi bisa diajak kompromi sehingga juga ada ikut campur imperialis tapi yang saya mau bilang adalah bahwa kalau kita misalnya situasi sekarang rezim sekarang kita melihat Jokowi narasi yang banyak naik itu terfokus pada bagaimana rezim Jokowi tidak becus bagaimana sosok Jokowi tidak demokratis nah tapi saya lihat belum ada yang menyasar bagaimana secara ekonomi politik di Indonesia memang tidak bisa lagi dipertahankan artinya harus ada perubahan yang lebih signifikan lagi secara ekonomi politik menghancurkan oligarkinya kemudian menghancurkan politik borjuasinya dan merumuskan kembali dengan melibatkan secara penuh aktif khususnya kelompok buruh yang memang ada di jantung ekonomi itu saya rasa langkah konkret bagaimana menjawab kegagalan reformasi itu mungkin segitu dulu mungkin kalian lain mau nambahin terima kasih kak Yusuf mungkin ada tambahan dari kak Alpian sebelum kita bergerak ke pertanyaan selanjutnya cukup ya kak nah tadi ada pertanyaan yang spesifik diajukan untuk aksi kamisan katanya adalah strategi aksi kamisan tentang media masa atau teknologi saat ini apakah sudah meningkatkan awareness di kalangan anak muda dan satu lagi adalah mau tanya sejauh ini untuk perjuangan aksi kamisan sudah sampai mana apakah sudah ada komunikasi secara langsung dengan pemerintah itu mungkin boleh dijawab oleh kak Fayat ya kak Fayat mungkin untuk kita berbicara datanya mungkin belum merambah ke aplikasi-aplikasi lain seperti TikTok juga sebenarnya kita belum mulai tapi mungkin kedepannya dengan dibantu kawan-kawan lain seperti kawan-kawan misalnya kita mencoba menggait para bahasanya meregenerasi anak-anak muda dari situ mungkin nanti kedepannya kita akan membentuk tim kreatifnya di bidang TikTok tapi kita ini sejauh ini mungkin masih berbasis di Instagram karena yang aktifnya di Instagram tapi di Twitter juga kita mulai dinaikin lagi Twitter dan syukur sudah bertambah followersnya dan di Instagram sendiri kita melihat akhir-akhir ini di Instagram mulai naik dan jangkauannya tidak hanya kepada followers di Kamisan sendiri tapi di luar Aksi Kamisan yang tidak memfollow Aksi Kamisan Bandung juga ikut berkunjung ke akun Aksi Kamisan dari hal tersebut kita melihat bahwa memang dominasi kebanyakan anak muda sudah mulai aware dengan isu-isu hak asli manusia selain itu kemarin Rakyat September Hitam juga memang banyak dihadiri oleh anak-anak muda juga yang berpartisipasi dan hal tersebut yang mencoba kita jaga semangatnya bagaimana anak-anak muda bisa terus berkreasi di ruang-ruang Kamisan hari ini sehingga kedepannya mungkin di Kamisan Bandung terus menggerak atau memfasilitasi anak-anak muda yang ingin berkarya di Kamisan Bandung entah itu mereka mengambil inisiatif sebagai moderator dalam diskusi-diskusi ataupun nanti mereka sebagai refleksi ataupun hal-hal lainnya yang memang mereka bisa ataupun nanti dari segi desain mereka bisa menesain apapun yang nanti bisa dijadikan selebaran-selebaran untuk diberikan kepada masyarakat luas dari hal-hal tersebut yang memang sedang kita coba gali lagi mungkin nambahin juga bagaimana kita mengetahui siapa itu Munir sebenarnya sudah banyak artikel-artikel di sosial media ataupun di web-web tertentu tapi kalau misalkan malas baca bisa kita juga melihat di Youtube tentang siapakah itu Munir profil dari Munir itu sendiri Watchdog juga sudah meluarnya itu di tahun lalu dan beberapa dokumentasi tentang kehidupan Munir di tahun-tahun sebelumnya pas terbunuhnya Munir pun sudah banyak sebenarnya tinggal bagaimana kita apa ya aware terhadap hal tersebut dan bisa mengambil semangat dan merealisasikannya dalam kehidupan kita masing-masing gitu sih tadi Kak Fayet apa pertanyaannya apakah sudah ada komunikasi dengan pemerintah atau belum seperti apa oh ya untuk Kamisan sendiri khususnya di Jakarta kalau tidak salah sudah sekali beraudiensi dengan pemerintah cuman ya kita menyorotinya walaupun sudah beraudiensi tapi hari ini pelanggaran-pelanggaran HAM itu juga masih belum ditutaskan seolah-olah janji-janji manis tentang penuntasan pelanggaran HAM itu hanya 5 tahun sekali gitu nah kita mencoba apa ya tidak ya mungkin itu hak hak luar korban ya untuk beraudiensi dengan pemerintah tapi di Bandung sendiri kita mencoba lebih ke aksi-aksi kampanye sih bukan bukan lagi tentang penuntutan-penuntutan ya walaupun kita tetap membantu penuntutan tersebut tapi hari ini kita mencoba untuk mengkampanyakan tentang HAM itu sendiri karena sebenarnya membahas isu HAM bukan isu-isu yang berat karena kita mencoba menggiring tentang HAM ini bisa dijadikan isu-isu sambil ngobrol sambil ngopi-ngopi dengan teman-teman diskusi keseharian yang mana ya memang HAM itu harus dekat dengan kita bukan lagi isu-isu yang elit isu-isu yang sulit untuk dibicarakan mungkin ke depannya kayak gitu dengan semangat anak buddha hari ini kita membicarakan HAM itu sebagai isu-isu keseharian kita gitu sih kak betul ya jadi teman-teman mungkin ini juga salah satu upaya kita buat membawa isu-isu HAM menjadi obrolan yang sederhana dan mudah dicerna gitu ya kak Fahyat betul betul nah seperti itu terima kasih kak Fahyat tadi juga ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya apa ya menurut kakak semua langkah konkret yang bisa dilakukan generasi muda sekarang apa yang bisa berdampak besar untuk nilai-nilai HAM itu sendiri katanya boleh mungkin dijawab oleh kak Yusuf terlebih dahulu kak Yusuf apa nih yang bisa agen muda lakukan gitu pertama saya sepakat apa saya masih masih sepakat bahwa gerakan kaum muda itu lebih signifikan untuk konteks Indonesia bahkan 98 itu harus diakui itu adalah gerakan kaum muda gerakan pelajar gerakan mahasiswa juga masih sampai hari ini ya masih RKUHP kemudian Omnibus Law gitu tinggal bagaimana membuat gerakan itu jadi irama yang sama gitu apa langkah konkret yang bisa dilakukan adalah melibatkan diri secara langsung memang seminimal-minimalnya iman like and share like and share di medsos misal akun IG kamisan bikin postingan di share gitu cuman harus berani jauh terlibat ke dalam melibatkan diri secara aktif di kelompok-kelompok diskusi kelompok-kelompok belajar atau seperti kamisan dan mulai membangun komite-komite kecil entah itu ya komite komite aksi komite misal yang fokus mengkampanyekan tentang lingkungan di Bandung atau fokus mengkampanyekan pengusuran di Bandung sehingga menumbuhkan budaya perlawanan kembali yang kita tahu di masa pandemi ini pukulan telak buat harus gerakan rakyat gitu ya nah langkah-langkah itu yang harus ditempuh mulai mulai belajar membangun sebuah komunitas melibatkan diri kemudian melakukan pendidikan yang terpenting dan mempraktekannya dan jangan lupa terus dan jangan lupa tetap percaya pada apa itu aksi masa karena kita punya sejarah yang panjang dan punya sejarah keberhasilan tentang aksi masa itu paling dari saya ya oke itu tadi dari Kak Yusuf mungkin Kak Alvian ingin menambahkan oke bagaimana tadi pertanyaannya adalah bagaimana membawa kibnah langkah atau langkah apa yang bisa dilakukan generasi muda gitu Kak secara pribadi mungkin kita bisa mulai dari mengenali ya mengenali isu yang ada terus kemudian meletakkan posisi kita di isu atau satu gerakan yang memperjuangkan hal apa dan ya pelajar dan melibatkan diri melibatkan diri banyak bisa apa namanya maksudnya penting untuk meletakkan diri kita melibatkan diri dalam gerakan itu seperti apa ada yang bisa kontribusi dari sisi mana atau ada yang berkontribusi dari sisi mana membuat gerakan atau upaya-upaya mendorong pemerintah atau korporasi pemerintah atau korporasi sadar atau memenuhi hak masyarakat atau ya memenuhi hak masyarakat apa namanya kita tahu posisi kita di mana kalau lihat apa namanya beberapa gerakan anak muda di di apa namanya di beberapa negara itu cukup berdampak dan ya memang melibatkan mobilisasi tapi kayak misalnya saya pernah beberapa tahun lalu sempat tinggal sebentar di New Zealand dan mengamati bagaimana anak-anak muda di sana dari berbagai spektrum tapi memperjuangkan misalnya bagaimana ini pertambangan di laut dicabut terus menggolkan zero carbon undang-undang zero carbon yang yang meregulasi bagaimana korporasi dia produksi dan menurun karbonnya itu anak-anak muda yang dari berbagai spektrum ada dari anak-anak muda spektrum yang climate strike for climate ya model-model Greta ya terus ada anak-anak muda yang gabung di organisasi politik partai buruh atau partai hijau dan organisasi-organisasi kiri partai komunis New Zealand itu ketemu di satu isu lalu membahas isunya bareng bagaimana kita bisa mendorong hak-hak kita zero carbon bagaimana polusi diminimalkan bagaimana beralih ke industri yang ramah lingkungan itu masing-masing berkontribusi dari berbagai sisi dan itu berhasil misalnya tahun ini mereka mendorong undang-undang zero carbon terus undang-undang pelarangan pengeboran minyak lepas pantai yang itu melibatkan berbagai anak muda orang tua juga tapi semangatnya masih muda dari berbagai spektrum tadi spektrum yang model-model Greta tiap minggu demonstrasi terus model-model partai komunis New Zealand atau gerakan-gerakan kiri yang anti-parlemen bikin kelompok diskusi lalu apa namanya ngorganisir apa homeless terus ada anak-anak muda yang masuk partai agak ketemu di di ruang itu jadi ya kesimpulannya mengenali isunya apa yang maupun kan hamnya banyak kita kenali apa isu yang mau kita perjuangkan terus baca lalu tempatkan diri kita ada di mana gitu gitu jadi kita harus berkontribusi dan menempatkan diri itu jawaban dari Kak Alvian mungkin dari Kak Andi ada tambahan ya ini ini sih saya mau bilang saya sangat senang sekali begitu bisa berdiskusi dengan kawan-kawan semua dinamika diskusi yang sangat hidup dan saya juga jadi banyak informasi yang saya dapatkan dari kawan-kawan semua apa yang mau saya bilang begini bahwa situasi kondisi di Indonesia hari ini itu sedang mengarah atau menuju layaknya seperti di era baru kalau teman-teman membaca sempat-sempatkan membaca bukunya Mas Najib soal Hege Gemari Tetara pola-polanya juga sudah mulai kesana yang awalnya apa namanya prajurit atau militer yang awalnya dari aksi lalu kemudian akomodasi dan di terkonsolidasi itu juga kita lihat sekarang bahwa sekarang banyak ruang-ruang mulai disusupi apa namanya militarisme ruang-ruang sipil yang harusnya dihidupi oleh jabat oleh orang-orang sipil lalu dimasukkan oleh apa namanya orang-orang yang bukan berdasarkan dari sipil itu sendiri begitu nah ini merupakan salah satu faktor yang melemahkan kondisi demokrasi di Indonesia saat ini yang pertama yang kedua bahwa tidak hanya soal khawatiran adanya hegemoni tentara tapi juga ruang kebebasan sipil sedang menyusut saat ini bukan hanya di ruang-ruang media sosial tapi di ruang-ruang secara langsung saya pikir teman-teman pasti merasakan di ruang media sosial ada undang-undang TE di ruang-ruang secara langsung ada represi yang dilakukan oleh para keamanan jadi yang mau saya bilang kondisi demokrasi dan hak asing manusia saat ini kian memprihatinkan yang pertama yang kedua soal partisipasi saya kembali lagi menegaskan bahwa partisipasi terkait mendorong atau menuntaskan kasus pelanggaran hak asing manusia itu tidak hanya bisa dilakukan oleh kontras LBH atau organisasi lainnya tapi perlu adanya partisipasi publik untuk terus bersama-sama mendorong dan juga menuntut negara untuk mengungkap syarat tuntas kasus ini tidak hanya mendorong proses atau tindakan akuntabilitasnya tapi juga merawat ingatan begitu merawat ingatan terkait kasus-kasus pelanggaran hak asing Indonesia terjadi masa lalu begitu nah merawat ingatan ini juga saya pikir ini terus dilakukan begitu ya melalui forum media seperti ini dan juga diskusi-diskusi lainnya dan terakhir saya mau bilang buat teman-teman yang bergerak di dunia apapun di dunia aktivisme sosial dunia bidang-bidang lain saya mau bilang ketika teman-teman mau menuntut begitu kalau misalkan teman-teman pernah kontras dan ada tulisan quotes-nya Cak Munir yang cukup dikenal dan membekas saya hingga hari ini ya teman-teman jangan pernah takut begitu ketika menuntut satu hal yang menurut teman-teman itu tidak sesuai dengan apa namanya apa keberpihakan terhadap kelompok masyarakat miskin maupun indah karena dengan rasa takut itu akan menumpulkan rasa akal sehat dan kecerdasan kita begitu oke ya baik terima kasih Kak Andi teman-teman gak kerasa banget ya kalau ini kita tinggal 7 menit lagi menuju akhir dari diskusi online hari ini mungkin sebelum kita menutup acaranya mari kita dengarkan closing statement dari masing-masing pemateri kita pada hari ini boleh mungkin sebelumnya dari Kak Payat terlebih dulu ya mungkin sebelumnya juga mau informasikan juga buat teman-teman semuanya bahwa rencananya besok kalau jadi tapi terus pantau di IG Kamisan juga besok kita mau ngadain screening film tentang bagaimana kita lebih mengetahui siapa itu Bunir dan mungkin kedepannya merefleksikan lagi gitu kan tentang semangat-semangat Bunir itu sendiri pantau aja di aksi Kamisan BDG mungkin dari situ nanti informasinya kita sebarluaskan terakhir mungkin buat kawan-kawan yang masih takut untuk mengambil peran tentang khas manusia gitu untuk menyebarluaskannya ada satu lagi kata-kata dari Cak Munir tentang ketakutan kurang lebih kayak gini kata-katanya obat ketakutan yang paling menjarab adalah melawan ketakutan itu sendiri mungkin dari kata-kata itu ke depannya keberanian muncul di dalam diri kita untuk mengambil peran tentang bagaimana kita menghadapi kondisi zaman hari ini terima kasih ya terima kasih Kak Fayad mungkin selanjutnya bisa langsung ke Kak Yusuf kalau dari saya mungkin saya berharap ada banyak diskusi-diskusi seperti ini karena agak susah ketika pandemi untuk bikin agenda-agenda offline kedua saya harap kawan-kawan yang ikut diskusi bisa semakin aktif ikut terlibat di dalam gerakan masa karena apalagi kelompok muda Indonesia sampai hari ini masih secara gerakan masih didominasi oleh kelompok muda dan itu itu harus dipertahankan terakhir saya mau promosiin juga kalau tadi Kamisan sudah promosikan acara saya mau promosikan soal kondisi Victor Yemo salah satu aktivis HAM dan demokrasi di Papua juga dia figur politik bagi rakyat Papua beliau sedang ditahan dengan tuduhan Makar mungkin teman-teman bisa baca-baca tentang kasusnya dan ikut mengkampanyakan di media sosial tentang pembebasan Victor Yemo itu paling terima kasih terima kasih Kak Yusuf mungkin selanjutnya Kak Alfian baik terima kasih saya mau ya berharap dan mendoakan kasus Munir segera segera upaya untuk menyelesaikan proses hukum Munir bisa mendapatkan titik terang test of our history kalau kata politikus gitu terhadap kasus Munir semoga kasusnya segera di semoga selesai dan kita mendapatkan titik terang kedua semoga ya kita anak muda mengidolakan Munir atau juga yang bersimpati dengan perjuangan Munir kita bisa berjuang terlibat dengan isu-isu gerakan isu-isu ya apapun sektornya agraria buru kita bisa mendorong agar kehidupan masyarakat sipil menjadi lebih baik gitu terima kasih ya terima kasih Kak Alfian mungkin selanjutnya dari Kak Andi ya terakhir dari saya ya sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih begitu untuk teman-teman Aksikan Mesan Bandung dan berbagai organisasi lain yang sudah mengadakan agenda atau forum diskusi seperti ini begitu karena ini juga sebagai upaya merawat ingatan kita bahwa telah terjadi tragedi pembunuhan terhadap Kak Munir begitu yang terjadi 17 tahun yang lalu seagus dari forum ini juga menjadi upaya menuntut begitu kepada negara untuk mengungkap dan menuntaskan kasus ini begitu karena pasal dari Kak Munir banyak sekali apa namanya aktivis warga sipil yang kemudian menjadi korban begitu atas kesuangan-wenangan yang dilakukan oleh negara dan terakhir saya cuma bilang keadilan itu tidak ada yang dihadiahkan tapi kita harus lebut terima kasih terima kasih keadilan harus dihadiahkan nah gitu teman-teman jadi kesimpulan dari diskusi kita hari ini adalah bahwa hampir 17 tahun kasus Munir dan kita masih belum mendapatkan titik terang dari kasusnya namun hal ini tidak menutupi kita untuk terus bersemangat untuk terus apa ya membagikan semangat juang Munir kepada generasi-generasi muda dan ini yang harus terus kita lakukan ambil peran kalian sekarang dan lakukan apapun yang kalian bisa dan sebelumnya aku juga mau terima kasih kepada LBH Bandung yang telah membantu kita untuk diskusi kali ini juga kalau misalnya teman-teman mau lihat apa ya video edukasi tentang berbagai hal dan salah satu yang mungkin tentang Munir kalian bisa lihat di bisa lihat di Youtubenya LBH Bandung dan juga terima kasih kepada Aksi Kamisan Bandung yang telah memfasilitasi kita untuk melakukan ini dan juga untuk teman-teman yang lain yang sudah hadir kami ucapkan terima kasih jangan bosan-bosan untuk terus ikutan diskusi publik bareng Aksi Kamisan Bandung nah mungkin sebelumnya sebelum kita berakhir kita foto bersama dulu kali ya siapa nih Kak yang mau ininya sudah bisa ya sambil aku juga deh sudah ya satu dua tiga oke ntar lihat dulu lagi slide kedua ya slide kedua slide kedua oh nanti bisa sekali lagi sekali lagi satu dua eh salah satu dua tiga oke wah ada Mas Heri disini kelihatan nih Mas Heri halo Mas ada Mas Heri Mas Heri dari tadi gak muncul ya Kak mantau ini mantau ya mungkin gitu aja teman-teman makasih yang sudah diskusi sampai hari ini semoga terima kasih ya semoga kita terus bersinergi bisa lebih baik lagi dan kalau misalnya ada kritik dan saran bisa langsung disampaikan aja ke Instagramnya kami gitu yang umur perjuangan terima kasih Mas Alfian Mas Yusuf Mas Faye Mbak Siva dan kawan-kawan yang lain sehat-sehat semua siap terima kasih Mas Andi Mas Yusuf Mas Mbak Siva dan Mas tadi siapa yang namanya Aksi Kamisan Bandung Mas siapa Mas Faye Mas Faye Faye Kau dadah kak Al Mbak Siva